Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Kita panjatkan kuja dan menyesyukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Syaban 1440 Hijriyah. Atau yang bertepatan dengan tanggal 22 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin. Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedumbuluh Perubaningga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala Allahumma. Amin. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang akan menghormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Perubalingga, Purwokerto, Banyumas, Banyanegara, Ceraca, Penosobo, Kebumi dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Bass FM di Suratigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Gerau, di manapun anda berada. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Penyewang dan sekitarnya. Serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmat oleh Allah SWT. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang serial Fikih, Doa dan Fikir. Kali ini memasuki nomor 153 dengan tema Keajaiban Istighfar. Berarti Istighfar ajaib nggak? Ajaib nggak? Ajaib. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Istighfar itu ternyata ajaib. Ajaibnya apa Ustaz? Ajaibnya Istighfar itu menguntungkan kita bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Ada sebagian orang mengira Istighfar itu cuma untung di akhirat. Enggak. Sebelum untung di akhirat, orang yang rajin Istighfar dia akan untung di mana? Di dunia. Dan banyak orang belum tahu. Bahwa ternyata Istighfar itu punya dampak positif di dunia sebelum di akhirat. Apa keuntungannya di dunia? Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh? Surat Nuh apa? Nuh. Ayat 10 sampai 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Wajangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ya, boleh ngemut-ngemut gampang. Suratnya surat Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh. Jadi, Allah menceritakan Wajangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Jadi, Nabi Nuh ini sedang ngasih rasehat kepada masyarakat beliau. Apa kata Nabi Nuh? فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّرًا Wahai masyarakatku, perbanyaklah membaca istighfar. إِنَّهُ كَانَ غَفَّرًا Sesungguhnya Allah itu غَفَّرًا غَفَّرًا itu salah satu asmaul husna. Artinya apa غَفَّرًا? Maha pengampun. Ini saking sayangnya Nabi Nuh kepada masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya itu keras kepala, kepalanya keras. Tapi tetap sabar banget Nabi Nuh itu ngajak kaumnya. Makanya Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang masuk kategori ulul azmi. Ulul azmi. Yaitu Nabi Nabi yang punya daya juang militansi yang tinggi. Bayangkan jenengan. Dakwah kok sangat ngatus seket tahun. Dakwah kok berapa? Sembilan ratus lima puluh tahun. Ayang apa keselain jajar. Dan ternyata yang ikut gak banyak. Sudah didawai sembilan ratus lima puluh tahun yang ikut cuma sedikit. Akhirnya memang Allah berkehendak. Yang ikut banjirnya orang cocok urib. Yang ikut dunia. Akhirnya dimusnahkan mereka semua dengan apa? Dengan banjir. Yang menutupi seluruh permukaan bumi. Nah sebelum terjadi banjir itu Nabi Nuh gak putus-putus mendakwahi umatnya. Ngajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu nasihat yang disampaikan adalah ini. Wahai masyarakatku banyak-banyaklah beristighfar. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Setelah itu Nabi Nuh menyebutkan Apa sih untungnya istighfar di dunia? Beliau berkata Kalau kalian banyak istighfar Allah akan mengirimkan hujan Yang lebat kepada kalian. Berarti ini Dangu buatan udhan ini Singkatah ini apa? Istighfar. Kalau ada musim paceklik kemarau panjang Tanaman-tanaman pada mati Hewan ternak pada gering Karena gak ada rumput yang bisa dimakan Semuanya serba kering Maka perbanyaklah nopo Istighfar. Ini keuntungan duniawi yang pertama Istighfar itu menurunkan hujan. Jadi kalau pengen hujan Aku yang rosah Melakukan acara-acara sing orang genah Langsung saja perbanyak nopo Istighfar. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua Dan Allah akan limpahkan Allah akan curahkan Kepada kalian harta Dia ngerasa Rizkinya lagi Seret Rasa mengdukun Rasa mengdukun Emang-emang Emang-emang apa nih? Duitnya Apa emang-emang akidahnya? Ya loroloro nih Ya Sayang akidah kita Sayang duit kita Perbanyaklah is Istighfar Ya Astaghfirullah 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 Astaghfirullahaladzim 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 Alladzila Ilaha illa huwal Hayyul qayyum Wa atubu ilayh Ya Astaghfirullah Wa atubu ilayh Silahkan banyak redaksinya Ini pernah kita bahas dahulu Ya Akan Untungan yang kedua Allah akan mencurahkan Rizki berupa harta Terus apalagi? Wabanin Hucan Harta Anak Ya Siapa yang pengen Anaknya banyak Perbanyak kenapa? Istighfar Ya Siapa yang lama Nunggu Anak Belum lahir-lahir Maka perbanyak Istighfar Sudah nikah lama Kok belum punya keturunan Perbanyak Istighfar Ustaz Usia saya sudah segini Apa mungkin Ustaz? Masya Allah Nabi Ibrahim A.S. Punya keturunan Ketika usia berapa? Kalau tidak salah Sekitar 80 tahun Bayangkan Belum-belum tahu Ya Bisa kaki-kaki Bisa punya anak Bisa Nabi Zakaria Juga demikian Siapa anaknya Nabi Zakaria? Yahya Ya Nabi Yahya A.S. Juga sama Mereka Manusia-manusia Yang tidak Gampang Putus Asa Atau Nabi Ibrahim Itu kalau tidak salah Doanya yang 80 tahun Jadi Kulindonga Berapa tahun? 80 Tahun Bayangkan Kira-kira Kalau kita Baru doa 10 tahun Tidak dikabulkan Kira-kira Terus Untungannya Apa? Mandeg Wah Jangankan 10 tahun Ustaz Sebulan Oh kita Kayaknya Orang Mandeg Jangan Ya Jangan Mudah Putus Asa Kita ulangi Yang pertama Keuntungannya Hujan Yang kedua Harta Yang ketiga Anak Keturunan Kemudian Allah Lanjutkan Dan Allah Akan Tumbuhkan Suburkan Kebun-kebun Kalian Di panjangan Yang punya Kebun Yang punya Sawah Punya Ladang Kalau pengen Sawah Ladang Kebunnya Itu Panennya Banyak Perbanyak Nopo Stigfar Ya Jadi Panjenengan Sambil Ngeteni Sawah Ya Nungguni Sawah Supaya Nggak dimakani Oleh Burung Ya Perbanyak Nopo Stigfar Astagfirullah 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 Itu Kalau Sekali Nunggu Membaca Astagfirullah Kira-kira Berapa Astagfirullah Itu Banyak Banget Nunggu Nunggu Di sawah Itu Nunggu Nimanu Itu Bisa Sampai Seharian Biasanya Kalau Orang Nunggu Nimanu Seharian Ngapain Ngapain Ya Goyang 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 Apa Ya Cuma Diam Aja Gitu Loh Daripada Cuma Diam Aja Kan Mendingan Astagfirullah 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 Mimpiran Ustadz Terserah Sebanyak-banyaknya Gak Gak ada syarat Harus Dihitung Ini Namanya Zikir Yang Sifatnya Mutlak Mutlak Itu Tidak Dibatasi Berapa Jumlahnya Itu Bebas Akan Allah Tumbuhkan Suburkan Kebun-kebun Kalian Kemudian Yang Terakhir Ibu-ibu Yang Membawa Anak Di Atas Ibu-ibu Yang Membawa Anak-anak Di Atas Lagi Lari-lari Tolong Dipegang Bu Nah Dipegang Kalau Gak Bisa Apa Bu Dibawa Turun Ya SOP-nya Udah Jelas Ya Ya SOP-nya Jelas Jadi Pokoknya Kalau Ibu-ibu Di Atas Gak Gak Bisa Menenangkan Anaknya Dipegang Terus Dibawa Turun Oke Lalu gue Sekarang Goyu gue Ya Pegang bu Bawa turun Aja Nah Gue kan Maning Ayo bu Apa Orang-orang Biungnya gue Jadi Inilah Keuntungannya Yang Terakhir Allah Akan Mengalirkan Sungai Alias Sungai Itu Tidak Akan Kering Sekarang Kadang-kadang Ketika musim Agak Hujannya Agak Kurang Sedikit Sudah Sungai Kering Berbanyak Istighfar Ya Ini Semua Adalah Keuntungan Yang Sifatnya Duni Duniawi Yang Lebih Menakjubkan Dari Itulah Keuntungan Yang Sifatnya Ukrawi Apa Itu Keuntungan Istighfar Yang Sifatnya Ukrawi Keuntungannya Orang Yang Banyak Istighfar Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Dan Akan Diselamatkan Dari Azab Neraka Masya Allah Ini Yang Kita Cari Bapak Ibu Yang Kami Hormati Yang Kita Cari Adalah Bagaimana Kita Bisa Masuk Surga Diselamatkan Dari Api Neraka Itu Kan Yang Kita Cari Salah Satu Cara Supaya Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Citakan Cita-citakan Tadi Yaitu Masuk Surga Kemudian Diselamatkan Dari Azab Neraka Salah Satu Caranya Adalah Dengan Memperbanyak Istighfar Dalilnya Kalau banyak Istighfar Akan Masuk Surga Al-Quran Surat Az-Zariyat Ayat 15-17 Surat Nampak Az-Zariyat Ayat 15-17 Allah Allah Azza Berfirman Innal Muttaqina Fi Jannati Wa Uyoon Sesungguhnya Orang-orang Yang Bertakwa Itu Akan Dimasukkan Kedalam Taman Taman Surga Dan Akan Menikmati Mata Air Yang Ada Di Surga Masya Allah Surga Itu Identik Dengan Taman Dan Mata Air Karena Memang Itu Salah Satu Unsur Yang Paling Menentukan Dalam Menggambarkan Keindahan Sebuah Tempat Makanya Tempat Itu Seindah Apapun Kalau Belum Ada Sumber Airnya Belum Ada Tamannya Belum Ada Pohon-pohonnya Itu Tempat Kurang Indah Maka Disini Allah Sebutkan Innal Muttaqina Fi Jannati Wa Uyoon Orang-orang Yang Bertakwa Itu Akan Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketaman Taman Surga Yang Dikelilingi Dengan Mata Air Mata Air Akhidhinama Atahum Rabbuhum Di Dalam Surga Itu Mereka Menikmati Semua Apa Yang Telah Allah Sediakan Buat Mereka Semua Apa Yang Kita Inginkan Di Surga Ada Apapun Yang Ingin Terbetik Di Dalam Benak Kita Makanan Minuman Kemewahan Apapun Yang kita Inginkan Allah Siapkan Di Dalam Surga Setelah Itu Allah Subhanahu Menyebutkan Bagaimana Perjuangan Manusia Manusia Bertakwa Ini Saat Di Dunia Sehingga Bisa Diganjar Oleh Allah Masuk Ke Surga Allah Berfirman Innahum Kanu Qabla Dhalika Muhsinin Orang Orang Yang Masuk Ke Surga Ini Dulu Ketika Di Dunianya Mereka Muhsinin Muhsinin Itu Selalu Berbuat Baik Berbuat Baik Kepada Diri Sendiri Dengan Tekun Beribadah Berbuat Baik Kepada Allah Dengan Cara Menjalankan Perintah Perintah Dan Larangannya Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Tidak Menyakiti Mereka Dengan Lisan Maupun Dengan Tangannya Jadi Ini Manusia Manusia Yang Baik Yang Akan Dimasukkan Allah Kedalam Surga Terus Apalagi Sifatnya Orang-orang Yang Akan Dimasukkan Ke Surga Orang-orang Itu Kalau Malam Tidurnya Sedikit Tidurnya Sebentar Atau Sekuluh Kalian Jangan Tidurnya Sebentar Atau Tangannya Sebentar Kalian 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 Jangan Kalian Penghuni Surga Itu Kalau Malam Tidurnya Sebentar Oh Nyung Tidak Ya Ustaz Ya Iya Ngapa Nonton Bal Balan Bukan Itu Ya Tidur Sebentar Karena Hari Atau Malam Malam Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah Buat Tahajud Buat Baca Al-Quran Buat Zikir Buat Doa Ya Malamnya Itu Mereka Gunakan Kenapa Mereka Memilih Waktu Malam Karena Waktu Malam Itu Waktu Yang Sunyi Yang Senyap Sehingga Untuk Beribadah Itu Lebih Khusuk Coba Bayangkan Jenengan Sholat Di Masjid Agung Neng Alun Alun Anak Konser Kira-kira Kepriwe Sakit Khusuk Khusuk Merokakan Konser Jadi Suasana Itu Berpengaruh Kepada Kekhusuan Makanya Di malam Hari Orang Lagi Sunyi Itu Lebih Mudah Untuk Khusuk Kemudian Ini Yang Perlu Kita Garis Bawahi Selain Mereka Orangnya Baik Malam Nyata Hacut Yang Terakhir Mereka Adalah Orang Orang Yang Rajin Beristighfar Di Waktu Sahur Di Waktu Sahur Waktu Sahur Kapan Kapan Waktu Sahur Menjelang Subuh Makanya Disunahkan Bangun Lebih Gasik Jangan Mepet Waktu Subuh Kemudian Setelah Dahajud Perbanyak Astagfirullah 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 Nunggu Sampai Sampai Adan Subuh Ini Salah Satu Yang Disunahkan Murahnya Kalau Subuhan Sekarang Jamping Setengah Lima Lewat Dikit Panjir Bangun Jamping Jam Empat Jam Tengah Empat Kemudian Tahajud Setelah Tahajud Duduk Kemudian Istighfar Astagfirullah 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 Kalau Jangan punya Anak Itu Kesempatan Kadang-kadang Anak-anak kan Sebagian dari Mereka itu Gak cukup Dibangunkan Cuma Sekali Kadang-kadang Butuh Dua kali Tiga kali Empat kali Daripada Jangan Jengkel Guga Ya sudah Jangan Pertama kali Bangun Jam setengah Empat Anak Mulai Dibangunkan Nek Nak Bangun Biasanya Beruntangi Beruntangi Biasanya Kemudian Jangan Tahajud Habis Tahajud Bangunkan Lagi Jam Empat Itu Belum Bangun Ya sudah Jangan Duduk Istighfar Astagfirullah 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 Seperapa jam Bangunkan Lagi Beruntangi Astagfirullah 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 Mangsa Atoa-doa Buah itu Kalau jatuh Tidak akan Jauh Dari Pohonnya Ya Sampai Kemudian Menjelang subuh Belum bangun juga Nah itu Baru Cireti Ciprati Air Nanti Kalau dia Marah-marah Kita Sampaikan Lona Tadi kamu Dibangun Di Jember Dabak tau gak Berapa kali Coba Tadi Bapak Bangunkan Sehingga Anak Tidak punya Alasan Ngantuk Ini Dan itu Karena Sudah Kita Persiapkan Bangunnya Maka Ini Ayat Yang menunjukkan Bahwa Salah satu Karakter Penghuni Surga Adalah Orang Yang Rajin Beristifar Apalagi Di Waktu Saur Ya Orang Mestinya Jenengan Puasa Ini Cuma Bicara Waktunya Jadi Gak Mesti Jenengan Itu Akan Puasa Istighfarnya Ini Pokoknya Waktu Saur Itu Menjelang Subuh Walaupun Besoknya Puasa Atau Tidak Puasa Perbanyak Istighfar Ini Keuntungan Ukhrawinya Adalah Akan Dimasukkan Ke Surga Dan Juga Akan Dihindarkan Dari Azab Allah Berfirman Dalam Surat Al-Anfal Ayat 33 Artinya Tidaklah Allah Mengadab Mereka Selama Mereka Beristighfar Maka Kalau Kita khawatir Dengan Azab Allah Ya Allah Perbanyak Istighfar Ini Allah Sudah Janji Selama Mereka Mau Beristighfar Maka Allah Tidak Akan Azab Mereka Termasuk Juga Azab Di Dunia Maka Kalau Kita Melihat Kondisi Di Kanan Kiri Kita Rusak Kita Takut Nanti Turun Azab Berbanyak Istighfar Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbelas Kasih Kepada Kita Ketika Melihat Ketekunan Kita Dalam Beristighfar Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkenan Untuk Tidak Menurunkan Azab Itu Kadang-kadang Kita Tertekan Kita Melihat Kemungkaran Kemungkaran Melihat Perbuatan Perbuatan Dosa Dimana-mana Melihat Kerakusan Kerakusan Manusia Kerakusan Kepada Jabatan Kerakusan Kepada Harta Sehingga Menghalalkan Segara Cara Hati Itu Nek Hati Itu Sakit Kita Takut Azab Turun Maka Berbanyak Istighfar Terus Berbanyak Istighfar Berarti Istighfar Itu Ajaib Karena Menguntungkan Di dunia Dan Di akhar Tapi Perlu Kita Ketahui Istighfar Yang Seperti Apa Yang Yang Akan Menghasilkan Keuntungan Keuntungan Tadi Apakah Sembarang Istighfar Itu Bisa Menghasilkan Keuntungan Tadi Atau Yang Dimaksud Istighfar Yang Sejati Istighfar Yang Istimewa Istighfar Yang Sungguhan Tentunya Yang Dimaksud Adalah Istighfar Yang Sungguhan Bukan Istighfar Istighfar Bukan Istighfar Yang Sifatnya Asal-asalan Para Ulama Kita Menjelaskan Bahwa Orang Yang Mengucapkan Astagfirullah Wa Atubu Ileyh Apa Artinya Astagfirullah Atubu Ileyh Aku Memohon Ampun Kepada Allah Dan Bertaubat Kepadanya Orang Yang Mengucapkan Astagfirullah Wa Atubu Ileyh Itu Ada Dua Kondisinya Ada Berapa Ada Dua Yang Pertama Lisanya Mengucapkan Istighfar Tapi Hatinya Itu Tetap Pengen Melakukan Perbuatan Dosa Lagi Berarti Istighfar Serius Apa Buatan Buatan Ya Baru Nonton Astagfirullah Astagfirullah Tapi Kapan Dia Nonton Maning Ya Kapan Gue Berarti Antara Mulut Dengan Apa Hati Buatan Singkron Singkron Siapa Buatan Sami Buatan Kelop Buatan Cocok Mulutnya Mengucapkan Astagfirullah Tapi Hatinya Tetap Pengen Banget Ya Ketangkep KPK Korupsi Astagfirullah 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 Kapan Maning Ya Bisa Korupsi Itu Berarti Apa Berarti Tidak Serius Nah Kalau Ada Orang Seperti Ini Bagaimana Kira-kira Apakah Akan Diampuni Dosa-dosanya Ya Tergantung Ini Kayak Orang Berdoa Astagfirullah Itu Kan Berdoa Berdoa Minta Diam Diampuni Nah Yang Namanya Orang Berdoa Minta Diampuni Itu Kan Allah Bisa Bisa Mengampuni Bisa Tidak Terserah Siapa Terserah Allah Namanya Juga Minta Kalau Ada Orang Minta Saman Jenengan Mintanya Kurang Serius Terserah Jenengan Mau Dikasih Atau Tidak Dikasih Ini Adalah Kondisi Yang Pertama Kondisi Yang Pertama Adalah Orang Yang Lisannya Mengucapkan Astagfirullah Wa Atubu Ilai Tapi Hatinya Tetap Pengen Banget Untuk Mengulang Perbuatan Dosa Yang Sama Atau Yang Berbeda Nah Ini Yang Jenis Pertama Yang Kedua Lisanya Mengucapkan Istighfar Hatinya Bertekad Bulat Untuk Tidak Mengulangi Lagi Ini Sudah Kelop Ini Antara Apa Antara Lisanya Dengan Hatinya Nah Orang Yang Seperti Inilah Yang Diistilahkan Dengan Taubatan Nasuhah Inilah Orang Yang Istighfarnya Sejati Inilah Orang Yang Sungguh Sungguh Dalam Beristighfar Jadi Ketika Dia Beristighfar Dia juga Dalam Hatinya Itu Ya Allah Bantulah Hambamu Untuk Tidak Mengulangi Dosa Ini Ya Allah Ya Allah Hambamu Ini Pengen Memperbaiki Diri Hambamu Ini Menyesal Dengan Sekian Banyak Dosa-dosa Yang Pernah Hamba Lakukan Ya Allah Bantulah Hambamu Ya Allah Astagfirullah Wa atubu Ilayh Astagfirullah Wa atubu Ilayh Itu Berarti Antara Lisanya Dengan Apa Hatinya Itu Singkron Orang Orang Seperti Ini Berarti Dia serius Kalau serius Dosanya Akan Diampuni Semuanya Yang besar Maupun Yang kecil Masya Allah Ketika Orang Mengucapkan Astagfirullah Mulutnya Wa atubu Ilayh Hatinya Menyesal Atas Dosa-dosa Yang pernah Dilakukan Kemudian Dia Bertekat Ya Allah Saya Berusaha Untuk Tidak Mengulangi Bantu Aku Ya Allah Tolong Aku Ya Allah Aku Sadar Aku Ini Lemah Ya Allah Karena Aku Lemah Kalau Tidak Dibantu Oleh Yang Maha Kuat Maka Aku Akan Terus Kalah Dengan Nafsuku Dengan Godaan Syaitan Maka Bantu Aku Ya Allah Nah Orang Yang Seperti Ini Dosa-dosanya Akan Rontok Yang Besar Maupun Yang Kecil Ya Nek Ngesuk Balini Mani Dosanya Perikun Ustadz Ya Tobat Laki Ya Kalau Ternyata Sudah Berazam Sudah Bertekad Bulat Untuk Tidak Mengulangi Kok Kemudian Terulang Laki Karena Godaan Syaitan Ya Mulai Laki Taubat Laki Kalau Terulang Laki Ya Taubat Laki Selama Kita Terus Bertaubat Dan Serius Dalam Taubat Kita Betul-betul Kita Minta Kepada Allah Merasa Kita Ini Lemah Merasa Kita Ini Tidak Punya Daya Apa Apa Kalau Tidak Dibantu Sama Siapa Sama Allah Selama Kita Saat Beristighfar Tetap Punya Perasaan Itu Maka Allah Akan Tetap Mengampuni Walaupun Terulang 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 Itulah Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Sebuah Hadith Kudsi Yang Diriwayatkan Membukhari Dan Muslim I'mal Masyikta Berbuatlah Sekehendakmu Fakat Ghofar Tulak Aku Pasti Mengampunimu Masya Allah Tapi Ini Orang Yang Taubatnya Temenanan Bukan Orang Yang Dari Awal Sudah Merencanakan Kau Rauh Istighfar Tapi Ya Nonton Maring Bukan Tapi Betul-betul Dia Pengen Ya Allah Saya Pengen Untuk Memperbaiki Diri Bantu Aku Ya Allah Eh Kemudian Besoknya Kalah Dengan Nafsunya Lagi Lalu Dia duduk Bersimpuh Lagi Di hadapan Allah Dan Tidak Pernah Putus Asa Hati-hati Penyakitnya Orang Yang Kebanyakan Dosa Salah Satunya Putus Asa Mungkin Diampuni Oh Ini Bahaya Inilah Salah Satu Perangkapnya Siapa Setan Salah Satu Perangkapnya Setan Itu Adalah Membuat Putus Asa Biasanya Kalau orang Sudah Putus Asa Kira-kira Masih Semangat Ibadah Enggak Namanya Juga Sudah Putus Asa Wah Nyongkaya Nek Orang Pakal Tia Ampun Sisan Baik Nanti Mati Nau Zubillah Himin Maka Jangan Seperti Itu Ini Materi Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Sebelum Kita Buka Tanya Jawab Saya Ingin Menyampaikan Pengumuman Yang Sebenarnya Harusnya Disampaikan Pekan Lalu Saya Lupa Ya Seperti Biasanya Ini Kan Ramadan Sebentar Lagi Tinggal 17 Sya'ban Berarti Sekitar Sekitar 13 Hari Dua Pekanan Lagi Nah Di Mesjid Kita Yang Kita Sayang Ini Sejak Tahun Kemarin Selalu Ada Menyediakan Takjilan Selalu Menyediakan Takjilan Buka Puasa Buat Jamaah Yang Pada Magriban Disini Terutama Para Santri Maka Tahun Ini Insya'Allah Kita Akan Mengadakan Hal Itu Lagi Menyediakan Buka Puasa Kalau Tahun Kemarin Sebanyak 100 Sekarang Kita Naikkan Sebanyak 150 Ya Sebanyak 150 Maka Silakan Ibu-ibu Yang Pengen Ikut Berpartisipasi Nanti Panjenengan Ketika Keluar Dari Pintu Sudah Ada Petugas Di Sebelah Kanan Dan Kiri Pintu Untuk Mencatat Ya Untuk Mencatat Nama Panjenengan Dan Apa Yang Pengen Untuk Diberikan Ya Disitu Bisa Makan Besar Juga Boleh Snack Juga Boleh Minum Juga Boleh Silakan Ya Nanti Daftar Di bawah Kepada Petugasnya Kayaknya Beberapa Hari Di 30 hari Sudah Terisi Jadi Nanti Jangan Daftar Yang Masih Kosong-kosong Yang Masih Kosong-kosong Alhamdulillah Sudah Mulai Lumayan Banyak Yang Daftar Tapi Masih Ada Yang Tersisa Beberapa Hari Masih Kosong Silakan Mendaftarkan Diri Untuk Ikut Berpartisipasi Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Pahala Sebanyak Orang Yang Menikmati Buka Puasa Itu Kan Kayak Gitu Kan Pahalanya Barang Siapa Yang Menyediakan Buka Puasa Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Sebanyak Orang Yang Ikut Menikmati Buka Puasa Tersebut Di Pahalanya Kan Double Double Masya Allah Yang Memberi Buka Puasa 150 Yang Jenengan Berarti Pahalanya 150 Plus Siji 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 Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Silahkan Ada Pertanyaan Bisa Dibacakan Nah Baik Ustaz Terima 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 Bisa Bisa Dikirimkan Pertanyaan Anda Di Nomor 085 600 880 Baik Ustaz Kita akan Bacaan Pertanyaan Yang Pertama Datang Dari Hamba Allah Di Purbalingga Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Semoga Ustaz Sekeluarga Dalam Lindungan Allah Bagaimana Lafal Istighfar Yang Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Sallallahu Waduh Apakah Menggunakan Tambahan Halak Adhim Mohon Nasihatnya Ustaz Redaksi Istighfar Ini Pernah Kita Sampaikan Pada Beberapa Pertemuan Udah Lama Redaksi Istighfar Bagian Pertama Kedua Ketiga Jadi Ada Tiga Episode Kita Menjelaskan Tentang Redaksi Istighfar Kalau Yang Ditanyakan Apakah Astaghfirullah Atau Astaghfirullah Al-Azim Jawabannya Dua-duanya Boleh Astaghfirullah Saja Boleh Astaghfirullah Al-Azim Juga Boleh Kemudian Bahkan Lebih Panjang Juga Boleh Astaghfirullah Al-Azim Alladzila Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum Wa Atubu Ilai Ini Adalah Istighfar Yang Mutlak Mutlak Itu Adalah Waktunya Bebas Jumlahnya Juga Bebas Jadi Kalau Berbicara Tentang Istighfar Yang Mutlak Waktunya Bebas Jumlahnya Bebas Maka Redaksinya Juga Bebas Fleksibel Pokoknya Asal Ada Hadithnya Silahkan Pakai Asal Ada Ayatnya Silahkan Pakai Boleh Astaghfirullah Saja Boleh Astaghfirullah Al-Azim Saja Boleh Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Boleh Astaghfirullah Al-Azim Al-Ladzila Ilaha Ila Hual Hayyul Qayyum Wa Atubu Ilai Cuma Kalau Habis Salat Ya Kalau Habis Salat Begitu Salam Itu Yang Saya Ketahui Yang Lebih Kuat Adalah Dengan Astaghfirullah 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 Kalau Habis 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 Salat Ya Karena Redaksi Hadithnya Istaghfirullah Nabi Beristighfar Tiga Kali Lalu Ditafsirkan Oleh Para Rawi Yang Meriwayatkan Hadith Ini Mereka Mengatakan Qala Astaghfirullah 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 Ya Ini Khusus Untuk Momen Habis Salat Kalau Habis Salat Itu Lebih Pas Bacaannya Tadi Astaghfirullah Astaghfirullah Bukan Astaghfirullah Al-Azim Al-Ladilah Ilaha Ilahu Hayyul Qayyum Ini Momen Habis Salat Ada pun Selain Itu Pagi Waktu Sahur Waktu Kita Sedang Pengen Beristighfar Selain Tadi Habis Waktu Sholat Maka Itu Bebas Ya Yang Penting Ada Redaksi Hadith Yang Dari Nabi Muhammad Sallallahu Adihi Wasallam Ya Silahkan Nah Barakalufik Jazakallah Qayran Ustaz Atas Nasihat Yang Disampaikan Berikut Kita Akan Berkesempatan Kepada Pendengar Radio Roja Di Jelengsi Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Apakah Kalau Seorang Hamba Melakukan Maksiyah Di Masa Lalu Dan Sekarang Dia Sudah Bertobat Dan Apakah Di akhirat Dosa-dosa Tersebut Tetap Dipertanggungjawabkan Ataukah Dabung Ustaz Mohon Nasihatnya Bagus Pertanyaannya Kalau Orang Sudah Orang Berbuat Dosa Atau Istighfar Bertobat Apakah Tetap Akan Terkena Efek-efek Negatif Dari Dosa-dosa Yang Dia Lakukan Tergantung Apakah Diterima Taubatnya Atau Tidak Jadi Ketika Kita Beristighfar Dan Bertobat Kepada Allah Apakah Kita Tahu Secara Pasti Bahwa Istighfar Dan Taubat Kita Diterima Tahu Atau Tidak Tidak Itu Rahasia Ilahi Allah Merahasiakan Ya Kenapa Dirahasiakan Supaya Kita Tetap Semangat Kalau Kita Dapat Bocoran Wih Diampuni Kok Kira-kira Semangat Temurah Wah Sampuni Santai Kan Kayak Gitu Makanya Dirahasiakan Dirahasiakan Supaya Kita Tetap Punya Semangat Seperti Gini Seandainya Jenengan Daftar Ke Sebuah Perusahaan Jenengan Sudah Dapat Bocoran Kok Mesti Ditampak Kira-kira Jenengan Akan Serius Enggak Ketika Garap Ujian Ketika Wawancara Enggak Serius Malah Kadang Orang Mangkat Begitulah Kira-kira Tapi Ketika Kita Belum Tahu Dirahasiakan Diterima Kita Kanakan Maksimal Nyusun Kurikulum Vitae Yang Sebaik Mungkin Ketika Ujian Interview Pakai Baju Yang Paling Bersih Distri Kangan Tiping Lima Parfum Jadi Begitulah Sifat Dasarnya Manusia Itu Kayak Gitu Maka Dirahasiakan Menyambung Apa yang Tadi Ditanyakan Kalau Orang Sudah Bertobat Apakah Dia Masih Kena Efek Buruk Dampak Buruk Dari Dosa-dosa Yang Dia Lakukan Tergantung Kalau Tobatnya Diterima Enggak Kalau Tobatnya Belum Diterima Iya Terus Bagaimana Ustadz Itulah Pentingnya Memperbanyak Stigfar Dan Tobat Salah Satu Bacaan Dikir Pagi Astagfirullah Berapa Kali Seratus Kali Setiap Pagi Astagfirullah Wattubu Ilai Astagfirullah Wattubu Ilai Astagfirullah Wattubu Ilai Ba'ada Subuh Setelah Kita Dikir Habis Solat Setelah Dikir Ba'ada Solat Salah Satu Bacaan Dikir Pagi Yang Diajurkan Nabi Sallallahu Mula Astagfirullah Wattubu Ilai Astagfirullah Wattubu Ilai Astagfirullah Wattubu Ilai Astagfirullah Wattubu Seratus Kali Tiap Hari Jadi Tidak Mengandalkan Aku Kiwi Satu Si Kiwi Seorang Enggak Terus Setiap Hari Seratus Sampai Kapan Sampai Kapan Nanti Mati Sampai Mati Kalau Belum Ya Belum Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih atas Perhatiannya Menonton segala Kurangannya Kita tutup Dengan Membaca Doa Kafaratul Madris Subhanakallahumma Wabihamdika Shaduallaha Ilai Ilai Anta Astagfirullah Wattubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh